Diduga akibat korsleting listrik, tiga bangunan di Tasikmalaya di Amuksijago Merah. Selain menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah, satu warga terluka saat mencoba menyelamatkan diri. Minggu pagi ketenangan warga Jalan Raja Polah, Kampung Cikole Desa Marga Mulia, kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terusik. Mereka panik saat api mengamuk dan membakar sedikitnya tiga bangunan yang lokasinya berdekatan satu sama lainnya. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat melumat tiga bangunan yang merupakan toko dan bengkel sepeda. Kondisi warga yang saat itu sedang tertidur lelap membuat warga panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu warga mengalami luka di bagian kepala saat berusaha menyelamatkan diri. Ini kena kaca mobil, kan ada mobil, saya buku, kacanya ada di depan, kan kuncinya di depan udah ke itu api, udah kebakar api. Oh bapak mau keluar lewat mobil ya? Saya juga mau nyelamatkan mobil saya. Oh, sebab itu. Jadi saya pukul kaca depan, lalu saya masuk. Lalu pada dibetot dari depan itu, ditarik dari depan semua orang itu. Ada suara, bos, bos, itu ada kebakaran. Ada kebakaran? Pas pada keluar semua, anak-anak juga pan. Dukaan sementara, kebakaran bermula dari bangunan toko sembako. Namun penyebab kebakaran belum bisa dipastikan, namun diduga akibat korsreting listrik. Pada saat sedang piket, petugas kepolisian menemukan informasi bahwa telah terjadi kebakaran berupa tiga toko ya. Api diduga awalnya dari toko sembako di atas. Sementara itu, dan akan dilakukan penyelidikan untuk kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Okifatun Zaman, Tasik Malaya. Terima kasih. Terima kasih.